Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 Kali ini akan menjelaskan Sebuah materi yang berjudul BPN dan BIA materi Ada pun kelompok kami Yang beranggotakan Julia Maharani Uspayadi Hutagali Cud Sitriani Dan saya Winda Sari Yayan Sundari Dan juga Muhammad Hussein Pasari Pertama-tama kita akan membahas Apa itu BPN dan juga BIA materi Nah pada video kali ini Saya akan menjelaskan tentang pengertian Dari BIA materi dan pajak BPN Atau pajak pertambahan nilai Yang pertama yaitu Pajak pertambahan nilai Pajak pertambahan nilai adalah Pajak yang dikenakan pada setiap adanya Transaksi jual beli suatu barang Atau penjasa Yang telah terjadi kepada orang yang wajib pajak Baik itu secara pribadi Maupun badan usaha yang telah mendapatkan status Sebagai pengusaha wajib pajak Nah untuk yang berkewajiban sebagai pengu PPN Melaporkan PPM Menyetorkan PPN adalah Pedagang atau penjual Sedangkan yang berkewajiban sebagai Pembayar PPN adalah Seorang konsumen atau pembeli Yang kedua adalah pengertian dari sebuah BIA materi BIA materi adalah pajak yang dikenakan atas sebuah dokumen Dimana sebuah dokumen atau surat yang didalamnya tercantum sebuah nominal sejumlah uang Yang kedua dokumen yang bersifat perdata Yang ketiga dokumen yang digunakan di sebuah pengadilan Adapun tujuan dari penempelan sebuah materi pada dokumen adalah Supaya dokumen itu sendiri memiliki nilai hukum Penempelan materi pada dokumen juga berfungsi sebagai dokumen itu dianggap sah di pengadilan apabila diperlukan sewaktu-waktu Adapun kelebihan dari dokumen yang diterai materi dan dokumen yang tidak diterai materi Dokumen yang diterai materi dapat dijadikan sebagai alat bukti Sedangkan dokumen yang tidak diterai materi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan Yang ketiga adalah jenis-jenis dari BIA materi Di Indonesia terdapat dua jenis BIA materi Yang pertama materi 3000 Yang kedua materi 6000 Dalam dua materi ini terdapat perbedaan yaitu Materi 3000 digunakan untuk dokumen yang dimana jumlah nominalnya di bawah 1 juta Sedangkan materi 6000 digunakan untuk dokumen yang dimana nominalnya di atas 1 juta Selanjutnya kita akan membahas apa itu objek serta subjek dari PPN Baiklah terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang subjek PPN dan objek PPN Atau yang sering disebut juga dengan pajak pertambahan nilai Subjek PPN atau objek PPN ialah perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak Atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN Namun subjek PPN atau yang sering disebut juga dengan pajak pertambahan nilai terbagi dalam 4 bagian Yang pertama pengusaha, yang kedua pengusaha kena pajak, yang ketiga pembeli, dan yang keempat penerima jasa Baiklah saya akan menjelaskan tentang pengusaha Pengusaha adalah orang pribadi dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, menginpor barang, menekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah BEAN, dan melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah BEAN Yang kedua pengusaha kena pajak Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak Yang ketiga ialah pembeli Pembeli adalah orang pribadi yang menerima penyerahan barang kena pajak Dan yang terakhir ialah penerima jasa Penerima jasa adalah orang yang menerima menyerahkan jasa kena pajak dan membayar penggantian atas jasa kena pajak tersebut Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 ada 8 pasal yang menganut PPN dikenakan Yang pertama penyerahan barang kena pajak atau yang sering disingkat dengan BKP Yang kedua import BKP Yang ketiga penyerahan jasa kena pajak atau yang disingkat dengan JKP Yang empat pemanfaatan BKP Nomor lima pemanfaatan JKP Enam ekspor BKP berwujud oleh PKP Tujuh ekspor BKP tidak terwujud oleh PKP Delapan ekspor JKP oleh PKP Terima kasih saya kembalikan kepada moderator Nah tadi kan kita sudah membahas mengenai objek serta subjek dari BPN Sekarang kita akan membahas tentang objek serta subjek dari BMA Tray Saya akan menjelaskan mengenai subjek pajak Yang dimaksud subjek pajak adalah orang atau pihak yang menggunakan atau mendapat manfaat dari dokumen yang ditempel matrai Yang pertama ada pihak yang menerima dokumen Contohnya itu surat keterangan dan kuitansi Misalnya saya membuat suatu surat keterangan Kemudian surat keterangan itu saya berikan kepada teman saya Nah teman saya inilah yang wajib melunasi BMA Traynya Dan yang kedua ada dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih Contohnya surat perjanjian Nah misalnya saja saya membuat surat perjanjian dengan teman saya Nah saya dan teman saya inilah merupakan pihak yang terhutang BMA Traynya Kemudian saya akan menjelaskan objek BMA Tray Objek BMA Tray adalah dokumen yang dikenai BMA Tray Dokumen-dokumen tersebut Yang pertama ada surat perjanjian dan surat-surat lainnya Seperti surat hibah, surat kuasa, dan surat pernyataan Surat-surat ini dibuat dengan tujuan Sebagai alat pembuktian Mengenai suatu kenyataan Suatu Suatu kenyataan, suatu keadaan, dan suatu perbuatan yang bersifat perdata Kedua ada akta notaris berserta rangkap-rangkapnya Ketiga ada akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Termasuk rangkap-rangkapnya Kempat ada surat yang memuat jumlah uang Yaitu surat yang menyebutkan penerimaan Kemudian yang menyatakan pembukuan uang dan penyimpanan uang di dalam rekening bank Kemudian yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank Atau yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi Dan telah dilunasi atau diperhitungkan Dokumen berikutnya ada surat-surat berharga Seperti Wessel, Promise, dan Accept Promise dan Accept ini adalah surat tanda sanggup Membayar sejumlah uang kepada pemegang dengan tempo atau waktu yang telah diketentukan Dan yang terakhir ada dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan Contohnya itu seperti surat-surat kerumah tanggaan dan surat-surat biasa lainnya Surat-surat kerumah tanggaan ini contohnya daftar harga barang Daftar harga barang ini sebenarnya bukan bagian dari objek bea matrai Akan tetapi apabila terjadi suatu seketa dan daftar harga barang ini dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan Maka daftar harga barang ini dilakukan pemateraian terlebih dahulu Sekian dari saya Terima kasih Nah, tadi kan kita sudah membahas objek serta subjeknya Sekarang kita akan membahas tarifnya Berikut penjelasannya Saya akan melanjutkan materi sebelumnya A. Tarif biaya matrai Adapun tarif biaya matrai adalah seperti RP3000 dan RPN6000 sesuai dengan jenis dokumen yang dikenaikan bea Tarif PPN Tarif PPN adalah penentuan besaran tarif PPN Diatur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 Tentang pajak pertambahan nilai barang, jasa, dan pajak penjualan atas para mewah Ada pun tarif-tarif PPN antara lain Yang pertama, tarif PPN 0% Jadi, tarif PPN 0% ini berlaku untuk ekspor barang Kena pajak berujud Barang kena pajak tidak berujud Dan ekspor jasa kena pajak Yang kedua, tarif PPN 10% Jadi, tarif PPN 10% ini berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri Termasuk di daerah zona ekonomi eklusif Dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur ketentang rupa beanan Yang ketiga, tarif PPN atas barang mewah Jadi, tarif PPN atas barang mewah ini ditetapkan paling rendahnya 10% dan paling tingginya 200% Yang keempat, khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10% Ini untuk khusus barang dan jasa yang terkena tarif 10% ya Angkanya dapat berubah-ubah antara 5% sampai 20% Tergantung peraturan pemerintah yang berlaku pada saat itu juga Jadi, tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN Namun, jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk Artinya, total harga yang terpera sudah termasuk PPN Penjelasan selanjutnya Kita akan membahas bagaimana cara pembayaran serta pelaporan PPN dan juga bea matrai Pembayaran dan pelaporan PPN Yaitu pengusaha kena pajak, PKP Pemungan PPN seperti kantor bendaharawan dan kas negara Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah Direktorat Jeneral Bea dan Syukai Tempat pembayaran dan penyetoran pajak Kantor pos dan giro Bank pemerintah kecuali BTN Bank devisa Bank pembangun daerah Bank-bank lain yang menerima storan pajak Kantor Direktorat Jeneral Bea dan Syukai Khusus untuk impor tanpa LKP Saat pelaporan PPN PPN yang dihitung sendiri oleh PKP Harus dilaporkan dalam SPT masa Dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak Setempat yang lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir Pembelian Bea materai dapat dilakukan di kantor pos, fotokopi, minimarket, atau toko online Pada segmen terakhir ini kita akan membahas cara menghitungnya dan juga contoh soalnya Berikut penjelasannya Baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung serta contoh soal dari PPN dan Bea materai Yang pertama kita akan mulai langsung dari PPN Untuk menghitung PPN kita dapat menggunakan rumus PPN sama dengan tarif dikali DPP Dimana tarif itu adalah persentase pajaknya dan DPP itu adalah harga jual produknya Ya kita langsung saja masuk ke contoh soalnya Nah sekarang kita sudah memiliki contoh soal untuk mengerjakan kasus PPN Disertakan toko Milosta menjual meja sebanyak 15 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta rupiah Maka berapa KPN terhutang toko Milosta yang wajib disetorkan Apabila keseluruhan unit meja yang dijual berada di dalam negeri Pertama-tama kita tentukan dahulu DPP total dari penjualan 15 unit ini Jadi kita kalikan saja langsung 15 unit dengan harga jualnya yakni 5 juta rupiah Maka didapatkan hasilnya 75 juta rupiah Kemudian saya langsung masuk ke penghitungan PPN Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Untuk menghitung PPN kita dapat menggunakan rumus PPN sama dengan tarif dikali DPP Tarifnya itu karena dia dijual di dalam negeri Maka dia tarifnya sebesar 10% Ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh anggota kelompok kami sebelumnya 10% dikalikan dengan 75 juta rupiah 10% ini sama artiannya dengan 0,1 Sehingga kalau dikalikan dengan 75 juta rupiah Maka hasilnya adalah 7.500.000 rupiah Maka PPN terutang yang wajib disetorkan untuk pemirsa kepada ditjen pajak Adalah sebesar 7.500.000 rupiah inilah Tadi kita sudah membahas mengenai perhitungan PPN Sekarang kita akan masuk ke penghitungan biaya materai Sebenarnya dalam menghitung biaya materai ini Hanya melakukan operasi perkalian dan penambahan saja Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah sanksi biaya materai Yakni sanksi yang diberikan karena kita sudah menggunakan dokumen yang belum dimaterai Sanksi ini memiliki persentase sebesar 200% dari biaya materai yang terutang Baik kita langsung saja masuk ke penghitungannya Baiklah sekarang kita sudah memiliki contoh soal untuk mengerjakan kasus biaya materai Dicertakan PT Kokodayo memiliki dokumen rata-rata 100 buah per hari yang harus dimaterai Perusahaan ini biasanya menggunakan masing teraan untuk mempermudah kerunasan biaya materai Apabila perusahaan ini lupa mementaraikan 100 dokumen yang merupakan tagihan untuk pilihnya Yang nilai tagihan untuk masing-masing dokumen sebesar 1.700.000 rupiah Dan dokumen tersebut telah dipergunakan Berapa biaya materai yang harus dibayar beserta sanksinya Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu jumlah dokumen yang lupa dimaterai Dari soal Apabila perusahaan ini lupa mementaraikan 100 dokumen Jumlahnya ada 100 dokumen Lalu kita tentukan biaya materai yang digunakan Pada soal ini kita menggunakan biaya materai yang 6.000 rupiah Mengapa demikian? Sebab nilai pada dokumen yaitu di atas 1.700.000 rupiah Sehingga mengharuskannya menggunakan materai 6.000 rupiah Mengapa tidak memakai yang 3.000 rupiah? Sebab kalau yang 3.000 rupiah itu dipakai apabila nilai dalam dokumen tersebut Berada di bawah angka 1.000.000 rupiah atau 1.000.000 rupiah pas Kemudian setelah mendapatkan biaya materai yang sudah kita tentukan biaya materai yang digunakan Kita masuk ke biaya materai yang terhutang Kita langsung mengkalikan saja 6.000 rupiah Biaya materainya dan 100 dokumen Maka didapatilah hasilnya 600.000 rupiah Dan setelah mendapatkan total yang terhutangnya Kita langsung masuk ke sanksi Sangsinya ini sebesar 200% Dikarenakan dokumen tersebut telah dipergunakan Padahal belum dimaterai Maka 200% dikalikan dengan biaya materai yang terhutangnya 600.000 rupiah Maka 200% ini sama artiannya dengan 2 kali lipatnya Jadi 2 kali lipat dari 600.000 rupiah Ini adalah 1.200.000 rupiah Kemudian Untuk menghitung Untuk menjawab pertanyaan pada soal ini Biaya materai yang harus dibayar beserta sanksinya Maka Kita langsung tuliskan saja Biaya materai yang masih terhutang Beserta sanksinya Itu tinggal kita jumlahkan saja Biaya materai yang terhutang dengan sanksinya Maka didapatilah 1.200.000 rupiah ditambah 600.000 rupiah 1.800.000 rupiah Segitulah jumlah yang harus membayarkan Untuk melunasi materainya serta membayar sanksinya Baiklah sekian penjelasan dari saya Saya kembalikan kepada moderator Sekianlah pemaparan materi hari ini Dengan judul materi BPN dan juga biaya materai Dari kelompok kami Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih